Takut naik pesawat adalah salah satu ketakutan yang umum dialami oleh banyak orang. Ketakutan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengalaman buruk sebelumnya, takut ketinggian, atau kurangnya pemahaman tentang cara kerja pesawat. Berikut adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi ketakutan naik pesawat. Pertama, adukasi diri tentang penerbangan. Pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja pesawat dan prosedur keselamatan dapat membantu meredakan ketakutan. Berikut beberapa langkah yang dapat Anda lakukan. Membaca tentang teknis penerbangan, memahami bagaimana pesawat terbang, apa yang menyebabkan turbulensi, dan bagaimana prosedur keselamatan di pesawat dapat memberikan rasa aman. Menonton video dokumenter, ada banyak dokumenter yang menjelaskan tentang keamanan penerbangan, dan bagaimana pilot serta kru bekerja untuk menjaga keselamatan penumpan. Kedua, berlatih relaksasi. Teknik relaksasi dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh sebelum dan selama penerbangan. Latihan pernapasar. Mengatur pernapasan dengan teknik pernapasan dalam dan perlahan dapat membantu menenangkan sistem saraf. Meditasi. Meditasi mindfulness dapat membantu mengurangi kecemasan dengan memfokuskan pikiran pada saat ini. Ketiga, hindari pemicu kecemasan. Beberapa hal dapat memperburuk ketakutan andil, jadi penting untuk menghindari pemicu ini. Batasi konsumsi kafein dan alkohol. Kafein dan alkohol dapat meningkatkan kecemasan dan ketegangan. Pilih waktu penerbangan yang nyaman. Jika memungkinkan, pilih jadwal penerbangan yang tidak terlalu pagi atau terlalu malam untuk menghindari kelelahan yang dapat memperparah kecemasan. Keempat, manfaatkan dukungan sosial. Berbagi perasaan Anda dengan orang lain dapat membantu meredakan ketakutan. Bicarakan dengan teman atau keluarga. Mengungkapkan ketakutan Anda kepada orang terdekat bisa membantu meringankan beban. Kelima, mengalihkan perhatian. Mengalihkan pikiran dari ketakutan saat berada di pesawat dapat membantu. Membawa buku atau musik favorit. Membaca buku atau mendengarkan musik dapat mengalihkan perhatian dari rasa takut. Kenan, cobalah terapi paparan. Terapi paparan melibatkan penghadapan diri secara bertahap dengan sumber ketakutan hingga rasa takut tersebut berkurang. Simulasi penerbangan, menggunakan simulator penerbangan untuk merasakan pengalaman terbang dalam lingkungan yang terkendali dapat membantu mengurangi ketakutan. Penerbangan pendek, mulailah dengan penerbangan jarak pendam sebelum mencoba penerbangan yang lebih panjang. Ketujuh, kenali dan hadapi ketakutan. Mengakui bahwa Anda memiliki ketakutan dan bekerja untuk mengatasinya adalah langkah penting. Menulis jurnal, menulis tentang perasaan, dan ketakutan Anda dapat membantu memahami dan mengelolanya dengan lebih baik. Gunakan teknik self-talk positif. Menggunakan self-talk positif dapat membantu mengubah pola pikir negatif. Ganti pikiran negatif dengan yang positif. Alihkan pikiran negatif seperti saya akan panik menjadi saya bisa tetap tenang dan menikmati penerbangan ini. Ingatkan diri sendiri akan faktil. Ingatkan diri bahwa penerbangan adalah salah satu moda transportasi paling aman. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda bisa mengurangi ketakutan naik pesawat dan menikmati perjalanan dengan lebih tenang dan nyaman. Ingatlah bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam dan setiap usaha yang Anda lakukan adalah langkah menuju ketenangan saat terbang. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe.